Ya makanya yang perlu dicek itu sebenarnya yang lebih bersih tadi itu benar-benar lebih bersih atau sebenarnya kalau kita dalami seperti tadi itu, ya tetap kotor gitu loh. Kenapa tidak bisa didistribusikan gitu loh, bahkan listrik sendiri seharusnya kan bisa didistribusikan. Ya kita selesaikan kontribusi kita pada kerusakan wilayah-wilayah di Kalimantan dengan cara-cara seperti itu. Individu begini, kemudian ke komunitas, ini sebenarnya arahnya kan ke yang besar, keseluruhan. Apa yang bisa kita lakukan itu yang bisa kita lakukan. Menarik Mas Jatur, tadi kita ngomongin tentang bagaimana China dan Amerika menolak meratifikasi hasil-hasil daripada Giotto Protocol, Paris Agreement kan gitu ya, bahkan sampai sekarang kan gitu ya. Bahkan dengan mudahnya melakukan veto pada agreement-agreement tentang sustainability ya. Kira-kira apa yang bisa kita tawarkan untuk ekonomi yang lebih sustainable? Apakah pernah ada juga yang sustain sampai sekarang perekonomian tersebut? Kalau kita melihat rantai keseluruhannya seperti itu, bahkan kita sendiri peralatan elektronik kita itu berkontribusi pada kerusakan bumi ini, ya kita harus lebih bijak gitu ya. Untuk menata kita sebenarnya, ini panggilan gitu ya, menata diri kita sebenarnya untuk bertindak gitu ya, atau ya berhidup gitu ya. Caranya bagaimana ya, ya kita periksa ulang gitu loh, seberapa sebenarnya kita mempunyai kontribusi itu. Baik soal pangan, apa yang kita konsumsi, air, listrik, kendaraan yang kita gunakan, semuanya kita periksa. Seberapa berlebih sih kita menggunakan itu, seberapa yang bisa kita kurangi. Dengan cara-cara apa? Ya lakukan dengan inisiatif-inisiatif lokal. Pangan misalnya kalau kita lihat tadi ngomongin tempe itu dari Amerika sana atau dari Australia, memang tidak ada bahan-bahan yang sumber protein itu dari lokal. Kalau perlu kita, kalau punya lahan, nggak punya lahan pun, punya model polybag misalnya, kita hanam aja sendiri gitu loh, kacang-kacangan, polong-polongan, yang itu bisa menjadi sumber protein nabati misalnya kayak gitu. Protein hewani juga begitu. Kalau kita, tetangga kita lebih punya ayam, kenapa kemudian, misalnya punya ayam gitu sekitar situ, ayam-ayam lokal gitu, Kenapa mesti beli ayam potong misalnya, yang itu membutuhkan pakan yang sedemikian luar biasa nanti, rarantainya gitu dalam industri pangan itu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk misalnya penggunaan listrik tadi gitu loh, penerangan misalnya. Kalau kita mempelajarinya lebih dalam, sejak mendesain tempat tinggal kita, sebenarnya kita sangat bisa berkontribusi untuk mengurangi penggunaan energy listrik misalnya. Ya, listrik, air, dan sebagainya, sebenarnya kita bisa berperan dari situ. Air tidak kita alirkan, tapi kita resapkan, misalnya menjaga iklim lokalnya, sebenarnya bisa kita tata dari sejak dari rumah. Dan itu berkontribusi gitu loh, yang paling bisa kita lakukan di situ sebenarnya untuk bisa berkontribusi. Karena kalau ini bisa dilakukan sejak individu begini, kemudian ke komunitas, ini sebenarnya arahnya kan ke yang besar, keseluruhan. Apa yang bisa kita lakukan itu yang bisa kita lakukan. Untuk perekonomian, pemerintah berencana untuk memperlakukan insentif pengurangan karbon yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan sebesar 30 rupiah per ton karbon kredit. Apakah itu merupakan jawaban perekonomian yang baru ini? Kemudian memberi porsi berbentuk insentif dari pemerintah, misalnya pengurangan pajak, atau misalnya bentuk bantuan, dan sebagainya. Itu kita perlu periksa gitu loh, jangan sampai seolah, misalnya mobil listrik lah, yang pajaknya berapa? 300 ribu. Kalau kerusakannya sedemikian rupa, Anda mau memberikan insentif pada itu? 300 ribu. Ini kan gila gitu loh, karena berpikir ini sebenarnya yang perlu kita periksa. Kerusakannya lebih masif daripada bahan bakar minyak, misalnya. Seharusnya kan lebih tinggi dikenakannya gitu ya, nikelnya. Or, kenapa? Dampak dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk sampai dengan menghasilkan ini itu sedemikian lebih luar biasa. Menarik ya, pajak itu bukan dihitung hanya dari prosentase saja, tetapi juga risiko yang dihasilkan dari produk tersebut itu harus dilihat rantai pasoknya gitu ya. Kita kan selalu merasa bahwa pajak itu dikenakan karena urusan dengan kontribusi negara. Ini lebih bersih sehingga memberikan pajak lebih murah. Ya makanya yang perlu dicek itu sebenarnya yang lebih bersih tadi itu benar-benar lebih bersih. Atau sebenarnya kalau kita dalami seperti tadi itu, ya tetap kotor gitu loh. Mau mengganti batu bara dengan misalnya sumber energi yang lain misalnya kayak gitu. Atau mengganti bahan bakar minyak yang dipakai oleh kendaraan dengan listrik misalnya. Tapi ya, kotor itu. Jadi yang dilakukan termasuk juga yang perjanjian ya, mulai dari Paris Agreement kan memberikan insentif karbon kredit bagi negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Jadi ini konyolnya kan begini gitu loh. Mereka tetap melakukan perusakan bahkan meningkatkan itu, lalu yang disuruh menanggung sebenarnya adalah negara-negara berkembangnya. Ini ya saya sudah memberikan kontribusi di sini, ini menghasilkan karbon sekian gitu. Tapi perusakannya tetap. Tapi kontributor utamanya malah tambah. Ya itulah, yang seharusnya kan sebenarnya dikurangi aktivitas yang menghasilkan karbon yang berkontribusi gitu loh. Kenapa kemudian ini? Ya kita kan jadikan septic tank saja sebenarnya gitu loh. Untuk menjaga iklim ini. Ini kan cara pikir yang konyol sebenarnya. Kalau kita nanti membincang soal keadilan loh mereka kan lebih maju ininya, segala macamnya gitu loh. Kita kapan misalnya kayak gitu-gitu. Sampai nanti membincang soal listrik itunya. Di tingkat yang lebih lokal di negara Indonesia, Jawa menerima pasokan listrik yang sebenarnya luar biasa. Mewah gitu ya. Tapi di tempat-tempat produksi dari sumber energi itu, mati listrik itu bisa lima kali sehari. Ini kan berhasil. Ironis ya. Tidak merata hasil dari listrik tersebut. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya lebih melihat potensi-potensi aset yang dimiliki di dalam satu. Misalnya kita beri secara individual ataupun secara berkelompok juga begitu. Secara lingkungan juga bisa begitu. Sehingga bisa menghitung sebenarnya yang potensial dan lebih bisa berkelanjutan itu yang mana. Nah kalau kita sebenarnya punya model-model sumber perekonomian lokal yang lebih bisa menjamin, sebenarnya itu yang harusnya dikembangkan. Berarti harusnya energi listrik pun harusnya dibangun berdasarkan kearifan lokal tersebut. Kalau misalnya begini, ini ada air terjun di sini misalnya. Ada air terjun, ada sumber. Kenapa enggak ada hidro-hidro yang bisa menopang listrik di sini? Dengan catatan penggunaan listrik harus efisien karena kan juga enggak mungkin digedein. Artinya ada sumber-sumber lokal yang sebenarnya kontribusinya nanti sebenarnya membincang soal kelestabilan lingkungan itu juga lebih. Lebih panjang gitu ya. Misalnya orang akan menjaga debit air di sini itu dengan menjaga hutannya. Karena kalau enggak, Hutan itu akan memberikan kontribusi apa? Memberikan kontribusi pangan, bisa memberikan kontribusi jasa lingkungan misalnya itu. Listrik dan juga berlangsungan pada musim-musim tertentu. Iya, ini yang penting untuk semuanya tidak mesti disentralkan gitu loh. Kenapa tidak bisa distribusikan gitu loh. Bahkan listrik sendiri seharusnya bisa distribusikan. Jadi apa ya, yang enggak perlu juga kemudian harus berkontribusi gitu ya. Kalau melihat, ya kita selesaikan kontribusi kita pada kerusakan wilayah-wilayah di Kalimantan dengan cara-cara seperti itu. Kalau kita mau tidak berkontribusi pada emisi, ya kita kurangi konsumsi kedele kita yang berasal dari sana, kita cari sumber nabadi yang dilokal. Itu berarti pemikirannya sama ketika kedele kita ganti dengan sekarang yang kita sustain apa sih? Ini apa tuh, bahan baku TMP. Sama dengan listrik, kita harus ganti dengan yang lokal apa sih yang tersedia kan gitu ya. Harusnya pemerintah itu memberikan insentif yang luar biasa ketika kita bisa menemukan metode-metode ini. Tidak perlu kita harus berpikir bahwa sentralistik harus kudu kedele yang diimpor misalnya. Paling tidak, kalau tidak memberikan insentif, itu memberikan, tidak usah menghalang-halangi gitu loh. Kan gitu loh. Iya lah, enggak perlu. Karena ketika mandiri, misalnya kawan-kawan di Mojokarta itu mandiri energi, sebenarnya bisa mandiri yang lain. Dari energi itu sebenarnya bisa ngatur hal-hal yang lain. Ini bersamaan dengan, terakhir mas, tadi dikatakan sustainable itu perilaku. Cara berpikir yang harus dibongkar bahwa sebenarnya sustainability itu desentralistik kan gitu ya. Tidak sentralistik yang kemudian menjadi satu, mono kan gitu ya. Kebutuhannya kan gitu ya, disesuaikan dengan lokal kan gitu ya. Saya jadi teringat tentang tadi konsep sustainability itu tentang perilaku, terus kemudian membiarkan variasi, baik itu contoh tadi makanan dan energi listrik kepada lokal ya. Untuk kemudian menentukan apa yang tepat. Jadi begini, negara ini kan diurusi para elit-elit gitu lah. Ya dalam birokrat, ya dalam dunia usaha, maupun dalam sistem perpolitikan gitu ya. Mereka yang mengendalikan keseluruhan model-model yang harus di, mudah dijalankan oleh masyarakat. Kalau mau benar, sebenarnya pengurus negara ini harusnya memberikan ruang yang sangat cukup bagi masyarakat gitu ya. Yang punya kearifan sebenarnya sejak dulu dalam memahami wilayah mereka seperti apa, potensi mereka seperti apa, sampai dengan menentukan masa depan mereka seperti apa. Nah sekarang ini kan tidak bisa wilayah-wilayah yang mengandung material tertentu atau sumber daya tertentu yang menurut pengurus negara itu menguntungkan, punya potensi ekonomi yang luar biasa, itu ya akan dikuasai gitu ya, dikendalikan. Bahkan masyarakat tidak punya hak untuk menentukan, menolak bahkan gitu ya, kawasan-kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan-kawasan strategis, kawasan-kawasan strategis nasional misalnya. Kalau pengurus negaranya mau benar ya itu semua ruang untuk bisa bernegosiasi sebenarnya dengan masyarakat itu dibuka lebar. Maksudnya di negosiasi ini, sebuah negosiasinya ini maksudnya itu adalah memberikan ruang yang sangat cukup bagi masyarakat sebenarnya untuk menentukan masa depan mereka. Jadi kalau ada kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah itu, ya seharusnya dihargai, dihormati untuk bisa ditolak. Ini akan hak fitonya mereka gitu ya, untuk menentukan masa depan mereka, menjamin keberlanjutan mereka tinggal di wilayah itu. Sementara pengurus negara kan tidak melihat itu. Proses-proses untuk itu, ya bahkan jadi semacam formalitas saja, bahkan ada kebijakan misalnya FBIC misalnya. Percuma saja didorong-dorongkan kalau pada akhirnya sebenarnya masyarakat diminta menerima apapun desain yang digagas oleh pengurus negara. Saya kira itu yang menjadi catatan paling penting ke para elit pengelola atau pengurus negara ini. Baik, terima kasih Mas Catur sudah berbagi dengan kami di kata IOT Nika. Saya boleh sampaikan sebagai penutup bahwa krisis lingkungan yang kita hadapi itu kompleks gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar climate change saja gitu ya. Tapi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kita sendiri secara langsung ekstraksi, kan kita industri ekstraksi, itu kompleks dan panjang lebih dari yang saya bayangkan. Oleh karena itu harusnya pengelolaannya itu desentralistikan atau diberi otonomi seluas-luasnya supaya keberagaman dalam pengelolaan ini kembali kepada masyarakat sendiri. Dan pemerintahnya harus memfasilitasi hal tersebut, tidak terjadi penyeragaman yang kemudian menambah kompleksitas ya. Pertentangan antara lokal dan pemerintah terus kemudian ada kesenjangan yang kemudian kita tidak bisa menyelesaikannya. Baik, sampai jumpa di kata IOT Nika selanjutnya.